Intro Halo, kembali lagi bersama kami, The Prince Kali ini kita lagi di acara Nge Prince, yaitu ngobrol bareng The Prince Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kami Nah, saat ini kita sedang ada di Mata Dewa, salah satu usaha di Surabaya yang bakal kita kulik-kulik Kira-kira apa sih Mata Dewa itu? Mau tau? Ayo kita langsung aja ikutin kami Intro Nah, sekarang saat ini saya sedang bersama owner dari Mata Dewa, yaitu Bapak Soleh Yuk kita tanya langsung kepada ownernya langsung Ya, selamat siang Mbak Soleh Selamat malam Oke, Cak ya? Cak Kita panggil Pak Soleh dengan cap, biar kita lebih akrab Boleh gak sih kami tau, ceritakan gitu, apa sih namanya? Perusahaan ini tuh di bidang apa? Ceritakan bisnisnya tuh bisnis di bidang apa kayak gitu, Cak? Sebenarnya Mata Dewa tuh bisnisnya di bidang apa? Sebenarnya kita tuh luas Dikatakan laser iya, printing iya, CNC iya, dikatakan reklama juga bisa, modif juga bisa, perkayuan juga bisa Banyak lah koknya Berarti multifungsi banget ya Pak ya? Multifungsi, multifungsi, multifungsi ya Jadi kita bisa pesen, bisa hasil dari akril kayak gini, bisa gitu ya Pak? Banyak ya Pak ya? Terus, boleh ceritakan Pak? Ide ataupun motivasi Bapak membangun bisnis Mata Dewa ini tuh awalnya dari mana sih? Aku buka ini sudah, 7 tahunan? 7 tahunan? 7 tahunan? Awalnya dulu aku itu main fiberglass Fiberglass Terus kena Grismond Larinya ke Ya penyedia bahan ke hotel-hotel Bahan kerjaan, jadi gini Ada hotel, pesen apa, nah kita belikan Kebetulan waktu itu ada kerjaan yang berbau akrilik Tak lempar ke teman-teman Ternyata teman-teman bisa kerjakan Terus ada sesuatu kerjaan yang berat Teman-teman gak bisa Alasannya mungkin karena alatnya gak ada Atau dia mungkin kurang menguasai Tapi dalam benak saya Ini bisa, kok gak bisa dikerjakan Karena ini kan juga order gede Terpaksa ya, saya kerjakan sendiri Ternyata sukses Berkelanjutan Nah, sampai sekarang Jalan Masin pertama yang dibeli apa saja? Aku pertama ya, geraji tangan ini Geraji triplek ini dulu Terus berikutnya pakai Trimmer, router Router, router, router ya Setelah router Nah, terus beli laser Laser dulu Mutang dulu Mutang, mutang dulu Ceritanya dulu itu lucu Aku dulu ngontrak Toko itu Meneruskan punya orang Kan modalnya cuman Berapa dulu ya Kontrak dulu ini 8 juta setahun Cuman teruskan punya orang Saya punya uang cuman 3 juta 3 juta Sisanya 5 juta Nyicil Saya janji 4 bulan Terus Waktu buka pertama Gak ada mesin kan Masih manual Terus punya teman Ada teman Jual mesin Tak utang Dia jualnya second Waktu itu 55 juta 55 juta Aku punya uang 5 juta Sisanya Ngangsur Sisanya ngangsur Sekitar 8-9 bulan Sudah lunas Berarti kesimpulannya itu Berani ngambil resiko yang ada ya Cak ya Waktu itu berani utang Berani utang Tapi bukan untuk yang lain Untuk itu Untuk usaha Waktu itu saya masih belum punya apa-apa ya Rumah gak punya Jangan kekos Ya jadi Model itu gak alasan Model itu gak alasan Bukan Yang penting Kemauan Yang penting kemauan yang tinggi Model itu urusan nanti Gitu ya Cak ya Kalau saya Setat kayaknya terakhir Yang penting finish harus di depan Setat yang terakhir finish itu Harus 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 Kadang orang itu punya Keinginan Tapi gak punya modal Ada orang Salah satu orang Ada modal Mungkin dari orang tua Atau warisan Tapi keinginannya gak ada Di satu sisi Ada keinginan Tapi modal gak ada Nah yang ini Yang biasanya Statnya mundur Tapi insya Allah Dia finishnya di depan Pokoknya Mencapai tujuan Kayak gitu ya Jadi urusan gaya itu nanti Yang penting usaha Dulu Gaya itu belakangan Aku aja mobil gak punya Rumah waktu itu Saya belum punya Tapi toko duluan Berarti insyaah dulu Iya toko duluan Tadi toko duluan Rumah belakang Sekarang udah punya rumah Alhamdulillah Tinggal sekarang Cari toko-toko lagi Berarti masih ada keinginan Buat nambah cabang lagi ya Cak Harus 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 Kira-kira mau Berapa cabang nih Cak Menandingi Alphamat Sama Hidomaret Wais mantap Berarti dimana-mana Berarti rencananya di seluruh Indonesia nih Cak Kalau bisa Korea Utara sama Rusia Kita masukin semua Mantap Belakangan Kemauan harus ada Kemauan harus ada Ngutang gak apa-apa Ngutang gak apa-apa Tapi harus jelas Kalau tak seperti ini Saya udah merasakan Dari dulu Saya waktu kecil Saya merasa Saya bisa Cuman modal yang gak ada Semuanya Modal Itu terakhir Dapat Kelanjutannya cepat Hanya modal Bayangan saya Saya ke depan Lebih maju Lebih maju dari ini Itu ada Jadi gak Gak nyangka itu Enggak Memang sudah ada Yakin bisa Yakin Yakin Berarti udah ada tekat Sudah ada Yakin ada Yakin Oh berarti Udah ada tekat yang kuat Diaplikasikan dengan Apa ya Dengan kegigihannya Cak Soleh Jadinya berkembang seperti ini ya Iya betul Betul Selama tujuh tahun Berbisnis ini Itu ada hambatan Yang buat Apa ya Cak Soleh Kadang down Atau bisa down Atau Masalah Yang datang itu Ada gak sih Cak Soleh Ada Tapi gak seberapa Paling karyawan Bolos Telat Itu aja Pas ada kerjaan Harusnya selesai Ada pasukan yang gak datang Nah kita jadi Keterteran Gitu aja Jadi hambatannya di Hambatan SDM ya Hambatan SDM yang Mungkin Kendala datang Tidak seberapa Cak Soleh punya karyawan Berapa Karyawan Kira-kira Ada 15 Awalnya Emang langsung 15 Atau ada perjalanan Awalnya Ya Sendiri Sendiri Terus ngajak Tetangga Ya Naik turun Naik turun lah Lama-lama Nambah Satu 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 Sampai sekarang Berkembang ya Dari satu Dari sendiri Terus ngajak tetangga Terus akhirnya punya karyawan Sampai 15 orang Oke Terus Cak Soleh punya cabang Selain disini Ada Ada tiga Ada tiga Dimana aja itu Cak Soleh Di Banyurib semua Banyurib semua Berarti deket-deket Iya Niru-niru itu Itu Apa Toko-toko itu loh Toko-toko itu loh Ada ini ada ini Ada ini ada ini Perbedaannya Cabang satu Cabang dua Cabang tiga itu apa ya Kalau yang disini Ini khusus agrilik Sama perakitan Yang di tiga Di Banyurib MD15 istilahnya Ada lagi MD34 MD34 itu Agrilik Sama printing Ada lagi MD36 Itu khusus CNC Berarti tempatnya Beda-beda Wah Berarti ada tiga cabang Wah Kayak itse Kalau misalkan Untuk customer sendiri Itu dari mana aja sih Cak Soleh Banyak lah Banyak 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 Itu banyaknya itu dari mana aja Paling banyak Baling banyak untuk order Kayak gitu Itu dari mana aja biasanya Online banyak Terus langganan yang lama juga Banyak Oh berarti main online juga ya Wess Online offline jalan ya Pak Cak Soleh Paling jauh dimana Cak Soleh Korea Utara Korea Utara sudah ada Wah Korea Utara sudah luar negeri Rusia juga pernah Rusia juga pernah Berarti Berarti Cuman orangnya gak Kita gak kesana Orangnya kesini Orangnya kesini Dibawa kesana Berarti dari Rusia Dari orang Orang Rusia Orang Korea Pada kesini Buat order Pernah Pernah Dimana lagi Cak Soleh Dari Cina pernah Terus Ya lokal-lokal sini aja Wah Berarti sudah benar-benar Berkembang nih Mata Dewa Untuk membuat Apa ya Produksi seperti ini tuh Caranya seperti apa sih Pak Oh contohnya laser aja deh Laser itu Cara produksinya kayak gimana Kayak gitu Ya paling gak pertama Kita harus tahu medan Bikin apa Kalau neon park ya kita Ngukur lokasi Dalam atau luar Kalau untuk interior sih Ya kita sesuai dengan Banyak Itu aja Oh Berarti Kita harus survei lokasi Dulu Jadi penting banget Survei lokasi Untuk neon block ya Pak Yang lainnya Aksesoris Terasa Kalau aksesoris Gak perlu Untuk apa Ya langsung melihat lokasi Barangnya apa Dikerjakan Permintanya apa Langsung Oke Pesan-pesannya Cak Soleh Ini buat Buat anak Anak muda Generasi muda sekarang Untuk membangun bisnis Para pengusaha Itu seperti apa Cak Soleh Pesan buat Anak-anak muda Anak bangsa kita semua ya Ya pokoknya kita ini Anak bangsa Itu harus maju Bapak dulu pejuang Anak juga pejuang Bedanya dulu Bapak kan berjuang Untuk negara Bela negara Biar merdeka Kalau sekarang Anaknya beda Anaknya harus memajukan Bangsanya sendiri Seperti apa itu Pak Memajukan bangsa Memakmurkan Anak buah Bukan anak buah lah Seperti misal Kalau anak buah sih Entak ya Kayak saudara lah Buat anak-anak muda Terutama yang Gak bisa Melanjutkan sekolah Itu gak perlu Berkecil hati Sekolah gak Melanjut Cak masalah Umpung karena biaya Tapi belajar Jangan putus Lanjut terus Utamakan usaha Jangan utamakan motor Mobil atau tetap Penting usaha dulu kan Itu aja Semboyan kita Cuman satu Semangat mental kaya Itu gimana Cerita Semangat mental kaya Seperti apa? Dalam artian kaya Itu bukan kaya harta Kaya kerja Kaya semangat Kaya kejujuran Kaya komitmen Tepat waktu Itulah semangatnya Mata Dewa Semangat mental kaya Semangat mental kaya Ya terima kasih Cak atas waktunya Terima kasih atas motivasinya Tips dan triknya Semoga Mata Dewa Cabangnya semakin banyak Amin Dan semoga Generasi muda Melek peluang usaha Iya mental kaya Mental kaya Semangat mental kaya Jauhkan harga diri Tonjolkan harga garapan Mantap Jauhkan harga diri Tonjolkan harga garapan Mental kaya Mental kaya Nah itu tadi Nge-print Barang owner dari Mata Dewa Yaitu Cak Soleh Yang sudah kita Ajak ngobrol bareng Jika teman-teman Ada pertanyaan Mau tahu info Tentang dunia usaha Dan juga pengen Kita buat video apa Bisa komen di bawah ya Terima kasih Sampai jumpa di acara Nge-print selanjutnya Tadaa Terima kasih.